kata para suhu-suhu yang sudah lama atau sudah para senior di YouTube ini channelnya setting seperti ini biar nanti nonton channelnya seperti ini bikin caranya gini supaya jam tayangnya cepat naik atau cepat mendapatkan empat ribu jam tayang dan banyak juga para suhu yang sering hanya menggunakan para lantasan para konten kreator pemula yang masih pemula mereka sering menggunakan supaya konten mereka terbanyak yang nonton dengan menghimi-himi suatu hal-hal cara menaikkan subscribe cara setting ini dan cara setting itu dan akhirnya apa yang terjadi para konten kreator pemula atau youtuber pemula banyak yang akan semangat video tidak pernah ditonton dan setiap posting terlalu bermasalah banyak yang pernah cinta banyak inilah banyak itulah namun pada kali ini pembahasan yang saya akan bahas tentang semangat para pejuang youtuber pemula kita harus jeli dan pintar menonton konten-konten para suhu yang hanya memakai landasan atau macuan sebagai para pemula yang mengenakan ini dan itu cara-cara setting dan itu sebenarnya itu tidak ada karena sudah saya coba beberapa hal namun tetap juga sama hasilnya dan pasti teman-teman semua juga dapat rasakan hal yang seperti saya alami jika ada hal-hal yang teman alami coba komen di sini apakah mengikuti para suhu yang ini anda ada berhasil atau gimana coba komentar yang mau dengar komentarnya kalian biar para suhu itu tahu ini ibaratnya kita sebagai cepat rumah untuk berpijaknya mereka untuk menunjukkan suksesan supaya video para suhu-suhu yang sudah berkecil untuk menggunakan hal-hal itu oke teman-teman kita lanjut ke bahasannya kenapa saya bahas yang dibikin karena hal ini saya tergerak hati melihat para komentar-komentar sahabat youtuber pemula yang masuk di dalam komentar dari video para suhu-suhu itu malahan ada yang tidak pernah dijawab tidak pernah balas komentar mereka mengenai gimana kita kan channel gimana ini dan gimana itu namun banyak juga komentar disitu sudah utuh rasa sudah setting ini namun penonton yang kurang malah ada juga komentar yang kita semangat ngotong royong mengapa para ibu yang pemula ngomong demikian karena apa video mereka sangat memperhatinkan mereka membuat channel sangat memperhatinkan karena ajaran-ajaran yang mereka ikuti itu sangat salah saya katakan sangat salah mengapa demikian karena setelah mereka memberikan video setelah ada yang mengomentari video mereka mereka acu dengan acu untuk membalas komentar satu persatu saya tidak memuji diri namun bisa kalian lihat komentar siapa saja baik itu komentar pemula pasti saya akan balas bahkan saya akan kunjungi channel mereka untuk memberikan support itu bukan hanya memetinkan diri sendiri hanya ingin metik kesuksesan di atas segala macam persoalan yang dihadapi para youtuber pemula padahal tanpa youtuber pemula para suhu-suhu itu tidak akan ada di puncak kesuksesan jadi saya disini tidak menyalahkan siapa-siapa kembali hanya memberikan suatu motivasi supaya kita para youtuber pemula dalam hal ini yang baru merintis bergabung di YouTube ini baru membangun channelnya maka kita harus jeli memilih tontonan atau jeli harus memilih suhu mana yang kita harus ikuti jika kita sudah bertamu di rumah mereka dalam hal ini di channel mereka di beranda mereka kita telah berkomentar sudah satu dua tiga empat kali namun tidak ada pernah balasan atau apa saja dari mereka mending tidak usah ikuti mereka saya katakan mending tidak usah ikuti karena mereka tidak mau berbagi ilmu boleh mereka berbagi ilmu tetapi harus mengikuti kelas-kelas ini yang harus berbayar kasihan para youtuber pemula yang belum mempunyai modal apa-apa sudah harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti hal-hal yang berbau bayaran jadi sebenarnya ilmu itu kita dapat kita berikan kepada orang lagi yang membutuhkan itu baru ilmu jangan kita dapat ilmu kita pelit bagi ilmu caranya ini itu jika kita punya pemikiran bahwa kita akan disayangi orang itu sangat salah dalam dunia ini tidak ada persaingan dalam dunia ini bisa juga bersaing tetapi bersaing secara akal sehat jika kita juga ingin menjadi sukses maka bantulah orang-orang yang dibawa jadi saya katakan kasihan banyak sekali saya telusuri di dalam youtube ini komentar-komentar para youtuber pemula makanya biasa saya termasuk kepo juga jujur termasuk kepo juga masuk di dalamnya memberikan dalam hal ini semangat pada mereka untuk para pemula itu karena saya lihat komentar mereka tidak pernah dibalas atau digubris oleh tempat mereka bertanya itu seharusnya pemula itu mereka bertanya karena ingin membangun channelnya karena sudah mendapat masalah mereka ingin supaya mendapat suatu jawaban dari hal yang mereka alami tentang channel mereka mereka juga ingin sukses seperti para suhusus seperti kita kita bangkit bersama di dalam youtube ini ini youtube adalah sebuah perusahaan kita ini para karyawan pekerjanya yang adalah kita kerja secara sama-sama secara baik-baik saling support saling gotong royong dengan yang beraturan dalam hal ini bukan juga setelah dibilang saling support saling gotong royong tetapi tidak beraturan kita tetap berpedoman pada komunitas youtube namun saya lihat disini sudah banyak teman yang sudah berpedoman disitu tetapi para suhu-suhu inilah yang tidak mau memberikan ilmunya secara terang-terangan secara terbuka namun hanya memutar-mutar sana-sini putar sana-sini akhirnya yang korban yang menjadi sasarannya adalah youtuber pemula atau konten kreator pemula yang sama sekali tidak tahu apa-apa sehingga channel atau video mereka tidak ada yang nonton terima kasih yang sudah menonton video ini semoga apa yang saya sampaikan menjadi penyemangat terima kasih salam sehat selalu jangan lupa bahagia dan terus berusaha tidak ada kata-kata terlambat sekali lagi pilihlah tontonan yang sangat baik sehingga channel Anda pun akan berkembang dan Anda akan mendapatkan penghasilan sehingga penghasilan itu boleh kalian nikmati bersama keluarga di sana dan akhirnya jeri payah Anda keringat Anda tidak akan menetes begitu saja dan konten-konten kalian pun ramai sukses selalu buat sahabat lontaan channel semua dimanapun Anda berada selamat menonton!